Intro Kami Barbar untuk Anda Terima kasih telah menonton Halo Youtuber Hari ini kami ada di Buzzworld Dan lo coba dilihat nih Sumber Alam Exhibitor guys Bukan cuma penonton kita Bawa unit juga Tapi bukan yang di belakang kita ya Ini base yang akan kita liput Namanya E-Inobus Nah ini terpaksa bawa Tadetan Karena emang ini bener-bener Baru dan menarik sekali Base-nya ini Karoserinya dibuat oleh Tentrem Sasisnya dibuat oleh Inka Jadi ini bener-bener Full buatan anak bangsa Bahkan baterainya sudah lokal Tapi mesinnya emang masih import ya Jadi ini sudah mungkin Gak tau 90% mungkin udah Udah lokal konten ya Nah sebelumnya Baca dulu Speknya Karena Anda kalau tak kasih bacaan Pasti gak dibaca Tak bacain Panjangnya tetap 12 meter Wheelbase-nya 6 meter Maximal speednya 80 kilo Nah yang Bagus ini Max Great ability 11 derajat Jadi dia bisa nanjak 11 derajat tingginya Atau tulisannya 20% Anda kalau ketemu barang Oh tanjaan 20% itu artinya apa Setiap 100 meter Dia naik 20 meter 20%-nya dia Ya Kemudian Range-nya bisa sampai 250 kilometer Tapi ini kan yang rata-rata Kendaraan elektrik itu Kalau misalkan kena tanjaan Atau banyak gas rem Itu akan menyusut dengan cepat Itunya Apa Baterainya ya Structure-nya Semi monocoque Air suspension 4 wheel Disc brake Gue udah pake disc brake ini Banyak pake yang 295-80 R22,5 Nah motornya Ini 265 kW Powernya Torsinya sampai 3300 Gila ini Torsinya gede banget Ya Baterainya Lithium iron Kemudian Charging time-nya 3-4 jam Tapi kita gak tau Apakah itu kan full Atau cuma 80% Karena kalau fast charging Biasanya Gak bisa sampai 100% ya Tapi ya Kita akan Segera liat aja lah Langsung aja Dari tampilan depan Ini lampunya Keliatannya masih Custom Kemudian Gak ada grillnya Orang biasanya mikir Oh mesin belakang Tapi ini elektrik Kemudian atas ada Penunjuknya ya Dan ini spionnya Gak spion balap Karena mungkin ini Ditujukannya untuk Biskota Karena low floor Nah sekarang kita langsung Lihat aja dalamnya Pintunya kayaknya ini Geser kesini tapi Ya Dia nutup swing Tapi geser Terus Ada tombol-tombol disini Saya gak berani Pencet-pencet guys Uduwe Nah masuk ke dalam Ini masih simple banget Dan ini Sangat simple Karena mungkin elektrik ya Disini Gak tau ini pake Steennya apa Gak boleh ngomong merk Kayak tapi ya Terus Ini sepertinya Cuma ada Ya indikator lah Mungkin speedometer sama Mestinya Mestinya ada Indikator baterainya ya Kemudian disini ada On Apa Buka tutupnya Pintu depan sama Pintu belakang Ini Cuma Matic Maju Mundur Netral Ya Dan di dalam sini Sudah ada CCTV nya Nah ini kelihatan nih Kita lagi Lihat-lihat ini Ya Jadi kalau ada barang Ketinggalan atau ngapa-ngapain Itu kelihatan semua terkam Oke AC juga dikendalikan disini Nah Ini Ini karena gak ada yang ditanyain Kita gak tau apa ini Blackbox Ini ada blackbox nya guys Gede banget Yang jelas ini roda Ya Karena kita low floor Kita jalan disini Kapasitasnya belum ketulis Tapi rancangnya jelas Kelihatan ini untuk biskota ya Jadi Kalau perlu stop Anda pencet ini CCTV nya banyak Nah Karena ini untuk Biskota Maka Memang didesain untuk Ya joknya Tipis aja Supaya muatnya banyak Dan lebih banyak orang yang bergelantungan disini Kemudian Ini untuk wheelchair Nah Yang unik ini Pintunya udah kanan-kiri Jadi Emang ini Lebih fleksibel ya Kalau misalkan halternya ada di kanan Atau di kiri Itu bisa Bisa menyesuaikan Lebih fleksibel Masuk bablas kalian Mes bayar orang numpai guys Ini yang Saya agak aneh Kenapa kok di belakang ini dibuat tinggi Mungkin Baterainya di belakang sana ya Tapi kita naik aja lah Oh Ini makin kesini Makin kesini Makin sempit Sampai Ya ini Kalau dibuka gini Kita bisa Ada kayak sunroofnya guys Tapi gak boleh ya Di biskota buka sunroof gak boleh loh Ini kalau bayarnya dikit Ditaruhnya di pojok guys Jadi kepala mentok Tapi dengkul lebar ya Dan ini udah disiapin juga Apar Ini bisa mepet sampai belakang Mepet pet Berarti ini Kalau di base yang konvensional Kita duduk di atas Kap mesin ini Kandang macan ini guys Itu Oke kapasitas tempat duduk Kita hitung aja 1,2,3,4,5 9,13,17,21,24,26 Tambah 2,28 Ya 28 tempat duduk lah ya Kemudian berdirinya Bisa banyak ini kalau diuntel-untel Oke Sekarang kita akan lihat Bagian belakangnya yuk Oke Ini berarti emang Bisa untuk wheelchair ya Naik turun Itu Ini rendah sih ini Dan ini Tadi ditawarkan untuk Mungkin jadi angkutan di G20 Bali Nah Kalau tampak belakangnya Ini terlihat simple Tapi bagus ya Ada lampu remnya Udah model garis-garis gini Dan ini sepertinya masih custom Jadi Ini di sealer aja semua Kemudian ini disini Oh bisa kita buka guys Loh toh Ini Udah gak ada bunyinya Ini tapi isinya kabel semua Kalau sembarang Mateng guys Ini gede banget Ini kayaknya Baterai sama Semua peralatan instrumen Untuk ngatur-ngatur Itu lah ya dayanya ya Itu Oke Gak banyak yang bisa diceritakan Karena gak boleh dibongkar Dari sisi kanan Keliatannya juga cukup simetris lah Artinya kanan-kiri tampilannya sama Cuma yang kanan depan itu Gak ada Pintu drivernya Yuk kita lihat aja muter Nah di atasnya Ban ini juga ada Lampu untuk rating ini Oke ini kita yang gak tau Kalau ngecas coloan listriknya ada dimana ini Mungkin Salah satunya mungkin di belakang sini ya Jadi ini disini gak ada Gak ada pintu drivernya Jadi pintunya cuma ada di sebelah sana Dua dan di kanan Satu untuk keluar masuk pengumpang Ini sudah ada kayak Desk camnya ini Ya Jadi Kalau Anda yang SOS Atau Anda yang Pada ngoyot-ngoyot itu Warware-warware Di depan bis Sampai jatuh itu Kerekam ya Jadi dia gak bisa disalahin Itu Jadi interiornya Ini dikatakan Telematiknya sudah ada Sehingga Dia bisa Menyediakan Automatic passenger Counter guys Ini buat bis kota Berarti Sarkawi juga bisa dihilangkan Di bis kota Soalnya dihitung ini Saya gak ngerti Nghitungnya gimana Ya Running text Wah ini yang paling menarik Ini automatic passenger Counter Sepaling enak itu Jadi kita Kayaknya perlu belajar mengenai Teknologi ini Oke Demikian Bis Buatan tenterm Bis elektrik Buatan tenterm Yang kita liput kali ini Tetap sehat Tetap semangat Tetap bermanfaat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton!